Assalamualaikum Selamat pagi, selamat beraktifitas Apa kabar teman-teman semua? Tentunya baik-baik saja kan Nah pada video kali ini Aku ingin mempraktekan Resep pempek yang baru saja Aku dapatkan Mudah-mudahan praktek ini berhasil Dan teman-teman semua nanti bisa mencoba Resep yang saya praktekan ini Mari kita praktekan sama-sama Bahan yang kita gunakan sebagai berikut 1 kg Ikan, kalau ada ikan tenggiri Lebih bagus atau ikan gabus Nah ini aku punya ikan peparang Atau ikan parang-parang, 1 kg 1 sendok makan gula pasir 3 sendok makan garam halus 1 kg atau 2 bungkus tepung tapioca Pak Tani Air, air es 500 ml Nah tapi karena Ikan gilingnya ini Saya beli ikan giling dalam keadaan Saya perhatikan banyak kandungan airnya Jadi saya cuma menggunakan Apa namanya 1 gelas air Atau lebih kurang 250 ml air Nah ikan Kita keluarkan dari bungkusnya Ikan 1 kg ini Sudah disimpan di kulkas Dalam keadaan dingin Kita aduk pakai tangan saja Tangan saya sudah disuci ya Sudah bersih Nah teman-teman Karena ini adonan ini terlalu dingin Aku tidak sanggup Jadi aku pakai sendok saja Tambahkan air 1 gelas Atau 250 ml Ini tadi waktu menambahkan airnya Tidak terekam Nah sambil kita mengaduk Kita rebus air Kita lanjutkan mengaduk ikan Sampai benar-benar Tercampur rata Nah kalau air dan ikannya Sudah tercampur rata Kita masukkan Bula pasir 1 sendok makan Kita aduk Sampai rata Nah kalau gula Sudah tercampur rata Kita masukkan 3 sendok makan Garam halus Nah setelah Garamnya dimasukkan Terlihat Adonan agak mengental Agak kental Nah ini Seperti ini Dia mengental Nah kalau adonannya sudah kental Terakhir kita masukkan Tepung Tepung tapioca Nah tepung tapioca ini Tidak saya masukkan semuanya Nah jadi aku bertahap Masukkan tepung tapioca Ini adonan aku bagi 2 dulu Biar nanti tidak Semuanya keras Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah jadi cara ngaduknya perlahan-lahan saja tidak boleh diremas-remas nah saya juga baru belajar ya teman-teman cuma saya perhatikan dan menurut beliau caranya mengaduknya seperti ini nah adonan tadi dibagi dua ya jangan langsung sekaligus dikasih tepung takutnya nanti keras kalau di serempak dikasih tepung nah kalau adonannya tepungnya sudah rata langsung kita bikin pempek mau bikin pempek lenjar atau pempek telur nah ini aku mau bikin pempek lenjar nanti kalau ada sisanya saya mau bikin pempek telur kecil nah tepung satu lagi kita taruh di atas ini untuk meleni tangan tangan dan apa namanya tempat bulat-bulat kan pempek lenjernya nanti ini airnya sudah siap sudah mentidih tangan kita olesi dulu dengan tepung ya teman-teman nah aku menggunakan papan atau taranan teman-teman jenis ikan yang kita gunakan ini akan mempengaruhi berpengaruh dengan adonan yang kita buat nah lebih bagusnya menurut teman saya itu pakai ikan tenggiri atau gabus atau ikan tenggiri campur ikan gabus itu bagus selain ikan itu katanya biasanya adonannya pecah-pecah nah saya perhatikan adonan saya ini saya tadi kan pakai ikan parang-parang nah adonannya kan agak pecah-pecah gitu kita lanjutkan adonannya adonan sampah habis selamat menikmati lakukan hal yang sama sampai adonan habis ya teman-teman nah kalau pempeknya sudah ngangkat itu tandanya sudah matang kita angkat teman-teman teman-teman mungkin aku terlalu besar bikinnya tadi jadi seperti ini montok-montok jadi kalau bagi teman-teman yang pengen buat jualan dikecilkan lagi ya atau bisa menyesuaikan dengan harga nah air rebusan aku tambah lagi ini sisa adonan yang setengah tadi masih ada seperti ini aku mau bikin pempek lenjar besar selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman adonan tadi masih ada setengah lagi enggak sampai setengah yang belum dicampur dengan tepung ini saya campur tepung jangan dimasukkan semua sisakan untuk olesan tangan nanti juga bisa untuk nambah kalau terlalu lembek nah ini rencananya aku mau bikin pempek telur aduknya pelan-pelan dibelai-belai nah ini sisa adonannya mau aku bikin pempek telur besar dan pempek telur kecil ini kita bikin pempek telur besarnya dulu pempek lenjar besarnya yang sudah mengambah kita angkat terlebih dahulu kita tambah airnya guys kita bikin pempek telur besar dan kita tak perselam selamat menikmati 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 selamat menikmati